The power of forgiveness Aku mau kamu untuk praktek memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kamu meskipun mereka tidak pernah minta maaf Siapapun itu, orang tua, mantan bos, mantan pacar, sahabat Yang aku maksud memaafkan disini adalah kamu gak perlu menghubungi mereka Cukup niat di hatimu Oke, aku sudah memaafkan mereka Mungkin sebagian dari kamu bilang, tapi susah Mereka memperlakukan aku di luar dari batas normal Bener-bener keterlaluan banget Mereka gak pantas dimaafin Mungkin kamu sampai nyumpahin dia kecelakaan Sial terus, masuk neraka Sekarang aku mau kita bareng-bareng tarik nafas Buang pelan-pelan Kalau orang yang belum praktek forgiveness memaafkan Berarti mereka belum selesai dengan hidupnya Masih ada dendam, amarah, kebencian Gampang ketriger, gampang tersinggung Masih berantem terus, nyumpahin yang jelek-jelek Dan juga masih bermasalah sama orang tuanya Nah, ini semua bisa menghambat manifestasi Dan doa-doa kamu untuk menjadi kenyataan Karena ini semua adalah low vibration Ketika kamu terus-terusan, konsisten, berada di low vibration Secara gak sadar, kamu akan menarik masalah Kesialan datang ke dalam hidupmu terus-menerus Dan kamu masih berada di tingkat kesadaran 3D level of consciousness Halo semua, welcome back to my channel Nama aku Tres Rani Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Di channelku ini sering membahas tentang self-development, spiritual, mental health, law of attraction, law of assumption, dan masih banyak hal lainnya Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memaafkan forgiveness Supaya hidup kita relax dan semua yang didoakan, dimanifest bisa menjadi kenyataan dengan cepat Buat kamu yang masih berantem sama orang tua, benci sama keluarga Belum bisa memaafkan seseorang, kayaknya tuh dendam banget di dada nih I feel you Umur 20-an, aku juga benci banget sama orang tua Aku ngerasa seperti di neraka, kalau lagi di rumah Sampai aku ngeluh terus di dalam buku diari, kamu bisa nonton di videoku yang ini Tapi, pada saat itu, aku susah cari kerja, gak punya duit, rezeki seret Kayaknya aku ngerasa sial terus dan hidup stuck pada saat itu Tapi, keajaiban datang ketika aku sudah memperbaiki diri, praktek inner work, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti Entah itu mantan bos, mantan pacar, orang tua juga, abangku juga Dan, ketika aku sudah melakukan praktek ini semua, tiba-tiba rezekiku meroket Dan aku ngerasa ketika sudah forgiveness, memaafkan, urusan di dunia tuh lancar, gampang banget Makanya disini buat kamu, yang situasinya mungkin lagi susah cari kerja, ngerasa hidup gini-gini aja, stuck Rezeki mampet, gak punya duit, kelilit hutang, lagi menunggu jodoh, belum dateng-dateng Atau mungkin kamu ditinggal sama pasangan terus Sampai kamu berpikir kayak, apa aku tuh gak pantas bahagia ya? Coba, aku sekarang tanya, kamu jawab jujur, oke? Kamu sudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu atau belum? Bagaimana hubungan kamu sama keluarga, orang tua? Aku lihat komen-komen di videoku yang 8 sifat red flag yang harus dihindari Banyak banget yang ketrigger ketika aku bilang harus baik dengan ibu Banyak yang mengatakan, orang yang baik dengan ibu gak jadi jaminan kalau dia bakal baik sama kamu Ada juga yang komen, aku nikah sama cowok yang masih benci sama orang tuanya Tapi, suamiku memperlakukan aku seperti queen Oke, sekarang aku tanya ya guys Berarti kamu lebih memilih pasangan hidup yang bermasalah sama orang tuanya? Yang dia benci sama ibunya gitu ya? Nah, sekarang pilihan ada di tangan kamu Buat kalian lagi cari jodoh, oke hubungan serius Apakah kamu lebih memilih seseorang yang bermasalah sama keluarganya Yang benci sama orang tuanya Atau yang damai baik-baik aja sama orang tuanya Buat kita yang sudah memperbaiki diri Dan udah selesai dengan hidup kita sih Gak akan mau ya Punya pasangan yang belum selesai dengan hidupnya Yang masih bermasalah gitu Kita udah capek-capek latihan inner world Memperbaiki diri, belajar self-development Baca-baca buku banyak Ya kita pantas kok dapet pasangan yang udah memperbaiki diri Yang udah selesai dengan hidupnya Yang udah berdamai Oke, oke gini, gini, gini Sekarang aku mau kamu jujur Ya Buat kalian yang masih bermasalah sama orang tua Yang masih berantem gitu sama keluarga Situasi kamu sekarang gimana? Apakah rezeki mampet? Apakah karir kerjaan kamu disini-sini aja? Gak naik-naik? Apakah kamu ngerasa hidup stuck? Urusan di dunia kamu seperti apa? Apakah lancar terus? Apakah jajangan kayaknya sulit terus urusan kamu? Bener deh guys Aku juga pernah kok ada di posisi itu Ngerasa dizolimi sama orang tua sendiri Aku bahkan pernah ya Searching di Youtube Ustadz gitu ya Yang judulnya tuh Orang tua bisa durhaka dengan anaknya Aku ngerasa kayak gitu dulu temen-temen Oh my God Kalau diceritain tuh bener-bener bisa panjang banget Dan hanya sahabat-sahabatku yang tahu Tentang ini Dulu setiap aku galau Soal orang tua Nangis Aku ngerasa Diperlakukan seperti anak kecil Dihina Dibanding-bandingin sama tetangga Dan masih banyak hal lainnya gitu ya Aku ngerasa gak berguna Aku ngerasa bodoh gitu Aku pasti curhat sama sahabat Tapi Oh my God Bener-bener kamu harus praktek forgiveness Ini kunci awal Kalau kamu mau Doa-doa manifest terkabul dengan cepat Ibaratnya gini Percuma kamu udah berdoa siang malam Terus kamu udah praktek manifest Scripting meditasi Bervisualisasi setiap hari You trying so hard to manifest something Tapi Kamunya aja masih ada sikap dendam Iri Amarah Kebencian Sama orang tua Sama temen Sama mantan bos Uh aku gak bisa Aku gak mungkin maafin dia Susah guys Susah Itu doa-doa manifest Bakal terhambat Bener deh Oke Jadi gimana dong say Caranya kita memaafkan seseorang gitu ya Kalau misalnya kamu Gak mau ngehubungin dia That's fine Gak apa-apa Oke Karena channelku Khusus self-development Memperbaiki diri Supaya jiwa kita tenang dan lebih baik Aku mau ngasih tau kalian Cara forgiveness Yang pernah aku praktek dari beberapa tahun yang lalu Oke Yang pertama adalah Meditasi forgiveness sebelum tidur Kamu balik ke momen itu Untuk memaafkan semuanya Sambil berucap Terima kasih Atas pengalaman berharga ini Cari musik atau guide meditation yang cocok di youtube Atau kamu bisa praktek di videoku yang ini Kamu bisa lihat komen-komennya Banyak banget yang healing Banyak yang nangis juga Aku mau kamu praktek konsisten Gak apa-apa Nangis keluarin aja Oke Ketika kamu lakukan konsisten Seperti yang aku lakukan dulu ya Yang awalnya kamu nangis-nangis Sampai pada akhirnya Ketika kamu mendengarkan meditasi ini Kamu udah gak nangis lagi Oke Metode yang kedua adalah Pernah dibahas di film manifest Kamu tulis Di secari kertas Unek-unek kamu Dan bilang kalau kamu sudah memaafkannya Kamu beli balon Dan kertasnya dimasukin ke dalam balon Terus balonnya kamu lepas ke langit Udah let go aja Lepasin ke atas gitu Biarkan dia terbang Oke yang ketiga Tulis unek-unek Di secari kertas Tentang perasaan kamu Terserah deh Kamu boleh nulisnya Sambil nangis-nangis ya Ini beda sama scripting ya Ini cuma mengeluarkan Unek-unek kamu aja Kalau udah selesai Boleh kamu rempet-rempet begini Oke pake energi kamu Keluarin semua Negatif vibes yang ada di badan kamu Kayak kesel banget Aku sama orang ini gitu ya Terus Kamu bakar Ketika kamu bakar Rasakan energi negatif itu hilang Lanjut Yang keempat Let go Lepasin ke langit Minta Tuhan Untuk sembuhin luka kamu Jadi Ketika kamu lagi sembayang Beribadah Solat gitu ya Oke terakhir Yang kelima Biarkan waktu yang menyembuhkan kamu Aku tau Banyak yang komen di Instagram Di TikTok Bilang Gak mungkin Aku gak akan maafin mereka Susah Gak mungkin Mungkin kok bisa Karena itu semua tergantung dari niat di hatimu Kalau niatmu dari dalam udah gak mau maafin dia Ya gak akan mungkin terjadi Tapi Kalau kamu udah ada Niat Oke Aku mau berdamai dengan situasi ini Aku mau maafin mereka Aku capek loh Nangis terus Biarkan waktu yang menjawabnya Aku yakin kamu bisa maafin mereka Aku yakin kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri Oke Percaya deh Ketika kamu praktek Forgiveness Memaafkan Hidup kamu bakal Plung Udah gak ada lagi beban Dan ini bonusnya ya Semua yang kamu doakan Kamu manifest Kamu tulis di buku scripting Kamu visualisasikan di kepala Bisa cepet banget Urusan di dunia kamu Tiba-tiba langsung lancar banget Itulah pentingnya Praktek Forgiveness Memaafkan Meskipun mereka gak pernah minta maaf Semakin kamu Doain yang jelek-jelek Kayak aku doain kamu kena karma Liat aja ya Nanti kamu bakal bangkrut Kamu bakal sakit Kamu bakal kecelakaan Semakin mereka hidupnya baik-baik aja Semakin mereka masih aman-aman aja Tapi Oke dengerin aku nih Ketika kamu udah let go Ikhlas Memaafkan Lepasin ke langitnya Dan kamu bener-bener udah menjalankan hidupmu seperti biasa Kamu fokus ke hidupmu Happy Liat apa yang akan terjadi Alam semesta ini gak diem kok Tiba-tiba nanti dia kena karmanya sendiri Ini pernah terjadi sama aku Waktu jaman kerja kantoran Aku di fitnah di belakang layar Bilang yang jelek-jelek gitu Sampai aku dipecat pada saat itu Oke Tapi apa yang aku lakukan ya Aku sakit hati Itu wajar Aku nangis Habis itu aku maafkan Maksudnya aku memaafkan disini tuh Bukannya nyamperin orangnya Oke Aku maafin kamu ya Jessica Misalnya gitu ya Bukan Tapi Bener-bener aku meditasi Aku nangis-nangis I forgive you I forgive the whole situation Aku sudah memaafkan kamu Tiba-tiba Sebulan kemudian Si orang yang fitnah aku ini Jatoh dari tangga di kantor Dan tulang di tangannya dia ini patah Jadi dia 3 bulan gak bisa kerja dari kantor Harus pakai Apa namanya nih Yang Aku gak paham lah istilahnya apa itu Dan 3 bulan dia stay di rumah Si ketika kamu sudah memaafkan orang Dan kamu legowo Ikhlas Let go Lepasin ke langit Magic happen Ya meskipun kita juga gak mau Kalo orang-orang ini Kena sial atau kecelakaan Ya cuman Karma tuh Ada loh Beneran Ketika kamu udah ikhlas Semakin kamu mendoakan Jelek-jelek Hati-hati Nanti doanya balik lagi ke kamu Gak mau kan Gak ada kata terlambat Untuk memaafkan mereka Dan juga Tidak ada kata terlambat Untuk memaafkan dirimu sendiri Jangan nangis terus Tarik nafas Buang Oke Jangan lupa like, komen, dan share video ini Ke orang yang kamu sayang Thank you so much for watching See you in my next video Bye-bye